Bukan kecuali, bukan kecuali Silahkan, silahkan kesitu adik, terima kasih Pak Kuntet, luar biasa pada malam hari ini mas Senggi Wah bener-bener luar biasa Capercil Aduh, aduh, aduh Biye Uang bisa kaya sama ini mbiya nih, punya apa Pengen ropong Ya, uwi oleh guse, pengen rohanan kodok Jelas masyarakat gini mis, menanti Menanti apa? Ngetani apa? Ya kini di guse Oh iya, tapi mari ini kan mesti ngaji tuh Pak Teng Awedih bersolawat bareng-bareng Koleh ilmu bareng-bareng Lu pengajian umum bersama Gus Miftah Kalian Capercil Acara ini pun gimana kok? Mas Yaka Mas Yaka Mas Yaka Di acaranya ulang tahun Ulang tahun mas? Ulang tahunnya kaya gini Ya mas Mas Yaka Rabbini mesti luih banter, luih gede ya Wah, wah, luar biasa Ya amin Ketua ini bisa rencanaan ini Saat ulan penuh Arap Ngeneknya Hiburan Sapa? Sapa? Telepon aku seminggu mas ya kak Masa seminggu tak? Sapa? Sapa? Sapa yang dia nganggur terus ditelepon dikai penggawaian Apa? Sapa? Sapa? Apa mana wilayah desa ini? Sapa ini? Cemer Eh apa? Cemer Ya ampun Rambu apal Mosok awamu meleburan moco Daburo Iki duduk cemer Apa? Iki ceret Hehehe Duduk Kecamatan Ceper Hehehe Besoni Kurung Waduh dikurung Atau galanya aku nih Hongkong Bian dikurung Telung-peluh lima dino ya Waduh Wimert lu apa amu Tapi Tapi luar biasa mas Zengki Luar biasa Umpak mau nisampe Nginiki acara Nginiki terus ngaturni apa nih mas Yaka Ngaturni mas Yaka Ya moco syukur Alhamdulillah Sing cepisan Sing pendo Aku nunggak nih Mugol-mugol dalam acara ulang tahun mas Yaka Di paling umur sing Baroka Hidup yang bermanfaat Amin 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 Ya Aku paling gak yunggak nih Di ulang tahun mas Yaka Semoga diberikan Kesehatan Kesuksesan Nantinya bisa Mensejahterakan Keluarga dan juga Kerabat Kerabatnya Aku ini berarti orang seniman weh Aku seniman ini ngomongin dongak ini Karo pantun Kok pantun Di Jakarta Tukupite Mas Yaka Aku njaluk duit Aduh Pantun Wih penting Tukup duit yang ngomongin Tukup duit yang bayar ya Wih do Abahe Wih ngendika Para ulama Wih ngendika Pia caranya Jadi orang yang paling ngapik Neng dunya Nih Dari lile pia caranya Enggak apal Nga apal Aku lupa Pas Gue nang Tukup 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 paling api wong sing bermanfaat ganggulian lah nger tangkemu yuluh ngaket nih kali sana ini bener maksudku kaya masyarakat masih akak nyenang di masyarakat sama ini mbani ini seneng kabel dongak nih kabel mesti kabel ini tenanan untuk ini wongkir jadi pokoknya kuwab mas, kalau contohnya masyarakat kalau senengi masyarakat, kalau senengi awal diw sekian bakal melebus warga amin ini orang yang nyenang ini wongkir mesti melebus warga kalau contoh nih, orang karuan kabel nyenang ini wongkir melebus warga lah kok bisa? ini orang yang ikhlas bosak weh kudu ikhlas kocok weh bosak weh kudu ikhlas kayak orang yang dunya, namanya doa nyaluk ridho ini kusik Allah ini awak muda ada ridho kalau kusik Allah ngaji ini orang aja itu loh, pirang tahun ini kongkong ini apa itu kongkong? mondok ya? mondok dengan kau kamu penjara, mondok eh, cari itu umroh wong itu juga ikhlasan pak kaya aku nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge tak ada bojoku apa telung ini? telung atas astagfirullah yang lain itu dana kenakalan gue tak ngomongin kayaknya orang lu tak ngomongin orang patut di biru kayak ngonong gue ini dinyo ini, enak lanang, enak wedok bondone wong lanang, karo wong wedok kayak wong wedok apa ya pak? apa ya pak? skin care jawabnya, hand body hand body kurung, rib body rib body melakukan uang tuh wong lanang ini rauh salah kaki pedikur, pedikur, bodikur manajur, pedikur pedikur pokoknya gue wong wedok wong dani, wong lanang apa? kagunya ini wong aduh aduh wong lanang ini presiden rumah tangga yang gulat duit ya mesti yang sugi wong lanang wong dani sidik kok bisa sidik? yang penting wong lanang ini bisa nukok ini sosis siji marek ngundoknya loro, campur mie wong wedok, iso warek berbulan-bulan iya tet, bener kandangu ini di dunia ini tergantung sekarang itu masyarakat tergantung dengan lato-lato apa? apa kok lato-lato? lato-lato ini dolanan bunder loro masamu dolanan bunder loro karena dibentur-benturnya ramuni apa ngerti? gue enak falsafai falsafai yang ngono masyarakatnya yang ngono kamu orangnya inginkan lato-lato ini dibentuk enak iya? iya dibentur-bentur ini rasul taktak, 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 taktak taktak, 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 taktak masyarakat masyarakatnya saya biasa bahagian boleh ngaji coba atau ngaji rasi baksud bentuknya kaya apa lato-lato? bunter loro wong lanang kaya itu lato-lato? wong wedok kaya itu lato-lato? ini wong lanang kan yang di? yuk boleh ada dewe hei kamu kalau berbicara yang bagus mas ini orang yang... ini pengajian cacilik iya lato-lato kan ya bunter loro mas lho jadi lanang wedok itu pelisafanya lato-lato? lato-lato el lakonono sholat limang waktu ben barokah uribmu oh iya asem reiki oh aaa ayo podo bareng-bareng derek pengajian gus miftah ben itu barokah ttt tetep po yakin marang gustimu ojo nganti ninggal ngibadai em opo em o o o o o o o mali masyarakat kene sok ben nek dua gawe tetep nanggap cak percil ngerti we ngerti artinya Islam apa ngerti artinya Islam apa agama Islam apa artinya Islam 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 ingin selamat lakukan ajaran Muhammad Oh berarti nomor siji nomor loro Islam Islam lakonono shalat isa'i isa'i ss lakonono shalat subuh subuh pinter bucaki susi L lakonono shalat luhur eh eh lakonono shalat asar mkwira oleh shalat iya 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 mas bodoh koyong Rp mau lo Mas Maghrib ini maghrib kok rumah saya maghrib sholat iya teman-teman ngomong wedo-wedo oh khusus wang wedo nggak boleh nadanya Aminor coba kak Aminor sama nunggu apa tuh iya jadi hari ini ngaji abang ini sih alas di lokas teko ini perjalanan mas iya ini nanti biar dilihat apakah tadi perjalanan kalau tidak salah tadi sudah nyampe nyampe ini mas Bekasi loh loh eh omong goni-goni kalasan nyambut kan Bekasi itu suara dari saya dengan metronom itu yang rendah non sewu karun nadanya saya rendah naik satu mas coba naik satu naik naik koyok pamer pamer koyok pamer koyok pamer eh apakmu pak bisa bisa mas bisa kita jauh dong jauh dari Jawa Timur rojong ating di sini-sini mas eh hancuk perjalanan hancuk 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 hai rosa gyu kebagus aku ditemukan itu doro hancuk 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 tuk luar biasa pas orang bagus hancuk hancuk sisi tak bacak hancuk 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 iPadi naik helo hancuk 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 orang-orang ini pas nih lo Ini loh, belajar ini wong jawab timur wong banyuangil belajar nada tinggi-tinggi farel terus danang, nadanya kan duhur belajarnya falsa mah kasih kalau lagi ngerti Mas John latihan aku diulang senamai karo guruku ikut ajar iku senang suara du 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 duhh ini aku lagi bisa lagi Nothing 매�ast Dodo Dodo jadi pita suarat itu gitu oh iya舉 oh kok saya nada dua sampai iso pak itu pasti bagus jadi nada suara power ke luar pita suara kuat tapi kok iso pak suara satu suara dua kamu suara sapi ya mau ikhilo coba-coba Oh ya ya 321 Oh ya pas lu ditulis pas lu 321 Hai udah bagus langsung ya Oh jatipan Oh jatipan Oh jatipan Oh jatipan Oh jatipan Ayo coba oh 321 oh oke 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 321 yuk Oh jodipadak nilai so oh menang-menangnya bangsa gua pokoknya tengah ini gue setengah gue aku mau yuk pas ooooh aku si si ya mas ya ooooh 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 ini kan apa wes sambun rawo ini kita mundur dulu kita mundur dimana kakak belakang magung kita persiapkan dulu karena abah sudah rawo agak macu mas mas pas tengah kini iya mas Alit baik tepuk tangan dong buat cak percil cak hengki cak pak hendri indraguna berkenan bergabung bersama pak hendri mas syaka juga monggo bergabung bersama kami mas syaka untuk berada di belakang abah kemudian kami juga mengundang kalau hadir bupati klaten wakil bupati klaten kemudian kami mengundang mas bondan mas nugi pak luki bapak aryo dari sa group kemudian bapak aris om sahli mas bobby berkenan bergabung bersama kami wandan group 2 let call infantry wahyu yuli artoto berkenan bergabung bersama kami pak yoga juga monggo bapak karsono dari dana amanah kemudian bapak candra dari bang ina mayor surya kemudian ibu sulis cik lani dan rombongan kemudian mas damar ketua dbd gulukar karanganyar ketua dbd gulukar karanganyar mas ilyas monggo bapak timbul juga monggo berkenan bergabung bersama kami mas tomli wafa monggo pdhcs berkenan bergabung bersama kami dan dan bom curakarta let call cpm teguh arwi bawo kalau hadir boleh bergabung bersama kami kita akan bersama-sama mengikuti orasi kebangsaan gus miftah mohon izin jika ada tamu yang mungkin tidak tersebut di data kami mohon nanti bisa menyesuaikan pak amir selaku komisaris rajawali juga kami undang untuk berkenan bergabung bersama kami monggo 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 Terima kasih. 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 Arsa. Terima kasih. 정НАЯanku. Terima kasih. goblok to visit nge-nge ngolong Sidi Jendenge Hotel Hotel bayar Sidi Jendenge X000 g vol anak gobloknya ngomong kan Macamu ya rap-rapa pecah Sidi jeneng-nging will kurang Sidi Jendenge eh 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 sabar-sabar aku mau surah gelem dulu nyawakmu ya Pak Oh iya itu lagi masak pecah tidak jenengnya percil percil ilho pecah sidik jenengnya cuwil kurang sidik jenengnya gumpel no sodako sidik jenengnya cetil makan sidik jenengnya nitil nyenggol sidik jenengnya jawel goblok itu percaya percil boleh barang asin jenengnya upil dan anak kodok percil nyenggol sidik jenengnya jawel mempleksi dia jenengnya kantil nakal sidik jenengnya metakil anak paling cilik jenengi ragil orang genep jenengi ganjil orang genep percil tinggung lagu jenengi sikil loramoto jenengi timbil reketi irung jenengi upil pelawak paling bosok jenengi pas 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 kembang-kembang kantil mantan nanya retiring bedil ono celeret tibon jundil aku kaget cekalan kini kenapa saya mulai dengan cara seperti ini mas percil bahagia itu baik saya ulangi bahagia itu baik tapi lebih baik adalah ketika kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan kebaikan kita nah saya hari ini melihat banyak orang islam yang merasa baik tapi justru merugikan contoh saya kemarin di tag di akun instagram saya bagaimana ada persekusi orang beribadah di gereja di bandar Lampung saya mikir begini hak kamu untuk melarang orang beribadah itu apa kalau saya sederhana kok menjadi penting itu baik tapi menjadi baik lebih penting persoalannya adalah banyak orang merasa sok penting padahal tidak penting ketika kamu orang nyandak mesti ingin uangnya kamu mau ngulak rumah aku ya wih ya Pak Radet gak ya ya kundat paham apa paham alham mungkin lu ceritil ini apa wes beda wesan kita membicarakan kebaikan orang ceritil jangkit timbangan ceritil mending kebaikan aku melupakan aku sudah sudah mengenai kita menerima kamu orang nyandak orang nyandak orang yang paling nyandak di sini orang mau itu ulang kamu lo badu orang yang lain orang yang lain orang yang mencari orang itu orang yang tahu orang itu bisa lebih besar orang itu orang itu bisa lebih besar orang ini saya sangat mencari lakanya dan berarti Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya muliakan Yuk kita belajar Islam itu apa sebenarnya Sehingga jangan anda merasa So islami tapi justru merugikan islam Islam itu kan Cacara harfiah dimaknai artinya apa Tunduk Islam itu patuh Islam itu Pasrah Islam itu selamat Islam itu aman Islam itu damai Jadi karakter orang islam itu apa Karakter orang islam itu Selamat Artinya apa Tidak hanya dirinya yang selamat Tapi juga harus mampu Memberikan keselamatan kepada orang Lain Maka dikatakan orang beriman itu Siapa orang beriman itu Adalah orang yang memberikan Keamanan bagi orang lain Artinya apa Kalau yang kita tebar itu adalah teror Rasa takut Nakut-nakuti Berarti kita bukan muslim yang baik Disitulah kemudian dikatakan Masuklah islam secara sempurna Artinya secara sempurna apa Tidak nanggung Kamu mau jadi orang islam Ya belajar islam itu apa Contoh Islam dimanai selamat Artinya apa Di muka bumi ini Dimanapun kita tinggal Harus mampu Afsus salam Menebar Keselamatan Itulah kenapa Solat Selalu dimulai dengan takbir Dan ditutup dengan Salam Muftatahatun bit takbir Wa muftatamatun bit taslim Artinya apa Akan diterjemahkan oleh Kuntet Bungkor aku Ayo Salat Niku Diawali Soko takbir Ini mau Diakhiri Soko salam Salam Kalau dengerin Cangkepnya bener Ayo 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 Mau cok Tidak 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 Tiwas aku Bingung Mas Aku ngerti Tenan Kok hengki menang Weng apa hengki Hengki Rauh Untuk Gigi Sakit Rauh Untuk Bagi Ganti Untuk Waduh Suwai Aku Mangan Mau Bentino Aku Mas Aku Aku Sekur Mas Mangan Roti Wadai Bato Iki Hengki Lanang Apa Wedo Heng 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 Ono Bato Gawadah Pari Dudu Weta Neng Aku Banci Hengki Masuk Yang ini Sikit Gendani Mas Yang genda Lanang Lanang Jaler Bang Lanang Asli Bak Kale Putrane Aku takkan Karo Hengki Lawang Lanang Mati Jendengnya almarhum almarhumah 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 yang namanya sholat itu apa muftadah haton bintagbir dibuka dengan takbir di dalam sholat itu ada ketunduan ada kepasrahan maka kenapa dikatakan dalam Al-Quran Allah itu mencintai orang-orang yang tunduk yang pasrah yang tawakal artinya apa? aku kan kaget aku 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 malah gaguh dilumenah liwatin kau lato-lato bajingan rahana para laki-laki para suami saya sarankan di rumah untuk koleksi lato-lato walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato iya nah yang kondar paling gisut sabar 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 kue saya gisut dan tinggi loh ilang sito sangklir seru loh kalau aku aku mungkin aku mungkin orang mungkin orang mungkin orang jelas Islam itu mengajarkan kepada kita tunduk tunduk kepada siapa? yang lemah kepada yang kuat siapa yang maha kuat? Allah kita lemah dimana-mana yang namanya lemah minta perlindungan kepada yang kuat itulah alasan kenapa tersangka itu harus didampingi oleh pengacara karena tersangka itu lemah pengacara yang membela maka dalam konsep itu saya bilang saya gak pernah setuju dengan istilah pembela Islam kenapa? karena Islam itu sempurna kalau kita membela Islam berarti apa? kita menganggap Islam itu tidak sempurna yang namanya yang lemah itu minta tolong kepada yang kuat maka ketika saya podcast ditanya Gus setuju gak dengan bahasa membela Allah saya bilang Allah itu tidak butuh dibela kenapa? karena Allah itu maha kawi maha kuat Allah itu maha besar Allah itu raja di raja kok kita mengatakan membela Allah berarti seolah-olah kita lebih kuat dibandingkan Allah kalau kita mengatakan membela Islam berarti kita mengatakan Islam tidak sempurna padahal Islam itu sempurna yang tidak sempurna kita makanya dari dulu kenapa saya gak setuju dengan front pembela Islam karena bagi saya yang butuh dibela bukan Islam tapi orang Islam contoh di rohingya ada kasus orang Islam dibakar teraniaya kita bela seandainya di satu tempat orang Islam dianiaya digalimi kita bela artinya apa? yang dibela itu orang Islamnya bukan Islamnya maka gak ada istilah front pembela Islam yang ada front pembela Muslim bagaimana dengan Nahnu Angsarullah kami adalah penolongnya Allah bukan dalam rangka secara maknawi secara arti Luhawi kita membela Allah tapi bagaimana cara kita membela Allah dengan melaksanakan perintah-perintah agamanya itulah alasan kenapa agama itu didesain banyak aturannya saya pas di Bali Cak Percil saya selesai kajian kebangsaan di Polda Bali saya istirahat di Pantai Kuto ada cewek dari Australia sedang sumur susu di jemur api larang datang dia ternyata dia follower Instagram saya begitu lihat saya dia datang dengan pakaian super minim mau sembahkan karokotangan asik asik cerita begitu dia datang sembahkan kotangan untung saya pakai kacamata hitam sehingga mata saya mendilik tidak kelihatan ternyata dia follower saya Gus Mipta I will to ask you apa? lah ya orang ngerti awakmu wah inggris inggris bahkan inggris kenangan ngono tekan hongkong wih alah bikin ini hongkong orang tampil kok di penjara kok i will to ask you Gus Mipta I will to ask you saya ingin tanya kepada anda oh tidak saya ingin tanya kepada anda bahasa indonesia ini bahasa inggris bahasa inggris bahasa inggrisnya gampang kok buku bahasa inggrisnya buk buku tiba ke tebuk wah iya bosong bisa kita iya gampang tak ajarin tak ajarin jam tangan bahasa inggrisnya klok jam tangan rusak oklok oklok nah saya bisa menang hehehehe eh untuk nge kundang dantap rusak utomo rusak ngorong gantian henggi gantian henggi saya bisa saya bisa kucing bahasa inggrisnya cat kucing si kilipapad cat cat kalau bener cat salah kucing apa cat terus irang black mati dead terus kucing irang mati black cat dead yo kui yo kui ben 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 inggrisnya borsok ben diremak nipisan inggrisnya tak ceritanya orang canggih seksi malah lali aku ada lali 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 aku lali beri pun mbak laku ceritanya cewek seksi masyaka gak kuat milah mudun panggung iya ada gue lihat sabun gitu hehehehe hehehehe alah apa yak yak hehehehe aku cahapian kesakian ya casu ke kok mau ngerapayu hehehehe 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 sesuanya nge manggir ini apa iya tak kulak ke matamu akhirnya perempuan yang tanya sama saya begini Gusmita saya mau tanya sama anda kenapa agama islam itu banyak aturannya ini yang tanya ini mbak-mbak ateis dia gak percaya dengan Tuhan kenapa agama islam itu banyak aturannya dia saya tanya buktinya apa mbak coba soal pakaian perempuan kenapa ada diskriminasi dengan perempuan perempuan diatur sedemikian rupa harus nutup aurot pakai jilbab dan lain sebagainya ketika laki-laki seneng dengan perempuan kenapa harus dilamar kemudian akad nikah pakai mas kawin beda dengan kami orang Australia dia bilang kami mau pakai pakaian seperti apa gak ada urusan mau cuman pakai pakaian kayak apapun kita gak ada yang ngurus dan gak ada aturan bebas ketika laki-laki seneng sama perempuan gak perlu dilamar ya cukup kumpul maka muncul istilah summon leaven kalau bahasanya orang kurung kumpul kebu hati-hati anak-anak dikelaten jangan sampai anda kumpul kebu karena kalau sampai punya anak namanya gudel hati-hati goblok apa jawaban saya atas pertanyaan wanita ateis ini saya bilang iya mbak bener kenapa agama itu banyak aturannya saya pikir kalau ngomong agama itu aturan tidak hanya islam semua agama pasti punya aturan gak mungkin agama itu memang didesain banyak aturan makanya umumannya aturannya lawang islam dino jumat ke majid lawang kristen dino minggu ke gereja ya sudah sesuai dengan aturan saja pertanyaannya adalah kenapa agama itu didesain banyak aturannya jawabannya karena manusia banyak maunya makanya kemauan-kemauan manusia harus ada aturannya kayak jenak ide ini awa ide aturannya apa diundang kalau raja wali iya bener aku kan ngaji awakmu kan lucu milah undang-undangnya akura kenal luah lucu tinimbang awakmu lah sampai aku luah lucu kalau awakmu jelas kuera bakal numpah amplopmu minggu dan sorry dan bawa apa yang di belakang sorry ya kita semuanya berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda nyantai ini ngomong aturan aturan aturannya kan awakmu ini dibayar terus dibayar terus di transfer aku tak takon ikan grupmu percil CS uang telu aturan pembagian duitnya ke piye ayo kajamah pengen ngerti ayo percil perang prosen kundet perang persen hengki perang persen aku takonan ini geger saya koncol orang orang ben clear lah ben clear masalah ini ben ngerti abai ben caksi orang ini kulon itu pimpinan ini pimpinan ini bacaat telu ke piye ngerti ngerti nak kulon iku pembagiannya nikki nikki nikku roto 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 kibiro roto kibiro nanti nikki kulon jelas nih saya tahu apa sama rojong ngeyel saya jadi jelas nih ngeyel lagi mau maksudnya ini lari kalen nikki roto roto kibiro kan disukanya masyarakat kaya masyarakat umpamanya 10 juta umpamanya 10 juta bilang mas percil nikki oke terus kue piro ngeyel roto roto lho ngeyel lho piro saya tahu nyantai orang kok orang sabaran wah saya ceritanya saya sabar oh sabar saya ceritanya saya sabar saya tako orang sabar lho nyata gila gila yuk nyata diku roto roto kibiro jadi ngeyel umpamanya 10 juta telung juta telung juta telung juta berarti 100 juta yang 100 juta operasional umpamanya versi kibiro versi kibiro ngomong roto lho iya ini ini pak beribu umpamanya masyarakat raja walin transfer 10 juta awakmu cah telu pembagiannya percil piro kibiro iya kapiro ini kan ngomong aturan karena agama itu penuh dengan aturan aturan dipercil CS ke piro dipercet roto dipercet doso kali masyarakat itu di dom roto bah dom roto lho yang penting roto kenapa tak tambahin kok eh lambimu tak tambahin 100 juta kontet rawani jujur wadidih pecat roto bia toh ngomong sak jujur-jujurnya toh aku harap raja ngomong wani bora tangan ini ini cok loh rawani mundur mundur ganti hengki ngomong ngomong rawani loh ngomong 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 kue rawani roto ini 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 roto roto kayak kemarin kan saya ditanya soal koncak adil ini latihan ngajak jamaah ini mikir kan kasus sepodokus penembakan polisi ngomong sambu hukuman ponis umur mati mati bojone rong puluh tahun kuat makruf lima las lima las tahun ricky rizal telur las tahun elizir satu setengah tahun oke lah saya ditanya ini berarti putusan pengadilan noradil lah tak jawab li ini bedanya aku kalau canggih pelawak kalau canggih kiai lah canggih pelayak lah pelawaknya ini seolah melibu surga amin ini canggih nyemplung nerokok ini harus pijat melakuin itu ini bisa aku buka ini surga mau canggih terus terus terimok 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 ya jangan sampai di surga jangan sampai berada di surga jangan sampai di surga canggih menin rokok penting rotok rotok oke ya penting rotok dia penting rotok 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 penting rotok ini menin rokok ini rotok ya contoh itu pentil nah Nah, bapak ibu yang saya muliakan, adil itu kan konsepnya apa tuh? Wada'u syai'in fi mahalih. Menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Tegasnya apa? Adil itu ramas dirotok. Milo jawabanmu rotok itu salah. Adil itu ramas dipodok. Contoh, aku yang anak papat. Nomor siji kuliah, nomor luru SMA, nomor telu SMP, nomor papat SD. Mau keuang jajan. Umpa-mau pelah papat ini mau keuang jajan, sama-sama 100 ribu. Kuliah 100 ribu, SMA 100 ribu, SMP 100 ribu, SD 100 ribu. Pertanyaannya, adil apa orah? Boten, mbak. Orah adil. Ini rotok, adilnya boten. Nah, berarti mungkin percilku membagi amplopmu rotok. Tapi orah adil. Lah, lah, leres, nek, niku. Leres, mbak. Lu dukung jenis, mbak. Nek, rotok, nge, mbak. Nek, adil, boten. Nas, aku tak dagel karo masyarakat. Wih, kok rumah saku? Wih, ewangono aku. Lu, layo, tak ewangi. Nah, lalu jalan nyapu, kok mendelik neng aku? Adil, mbak. Saya itu. Perkoro ma'em. Adil. Perkoro ma'em. Mimik. Mimik, adil. Perkoro amplop. Roto, mbak. Roto, roto. Baik, mau kewabok aku ma'em ini kone ya. Anak papat, usianya beda, tanggung jawabnya beda. Ini kalo disangoni podo, berarti orang tua orah adil. Karena bagaimanapun, anak kuliah sama anak SD itu kebutuhannya beda. Jadi kalo sangoni podo, berarti orang tua orah adil. Loh, podo karo ini. Pula, caranya golek dalil karo kuntet karo hengki. Amplopi 10 juta. Umpa mau kue mbak gini, Orah podo. Itu ya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Iki lo sentak karep nih, bapak. Ya iki. Lama kok orang mau jawab ngono? Isin no. Setuju, setuju. Kau ikiran, kau bopo. Setuju, tak. Jadilah kau sambo, ponis mati. Sebelum kita lanjutkan, bapak ibu, Ini acara kita malam hari ini. Besok akan ditayangkan di Jalan Dakwah Gus Miftah, Hari Sabtu, Di BTV, jam 12 siang. BTV ini dulu berita satu. Kalo dulu berita satu, sekarang jadi BTV. BTV. Jangan lupa saksikan. Asik, asik. Berarti ngoboy. Jangan kalo asik-asik gitu. Promosiin. Jangan lupa saksikan. Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV, Setiap Sabtu, jam 12 siang. Alah, alah, sakit-sakitnya. Jamaah yang berbahaya. Ya, bahagia. Berbahagia. Hei. Hei. Hei, apa ini? Ini pengajian, cok. Sengah, cik. Sengah, pik. Masa, salamu aliku. Masa pengajian, hai. Lur. Hei. Jamaah. Jangan lupa saksikan kita bertiga. Acara, apa? Ngaji bareng Gus Miftah. Sengah, 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 sengah. Apa matamu ini katarak. Iya, bapak. Kita berempat, cok. Amur, bapak. Ayo, cok, seberul. Sengah, di acara. Apa yang kau sengah? Hei, kiai ini nesu. Mau berempat atau bertiga? Kita omongin. Kita omongin. Seumur-umur aku melok ustad, melok kiai. Kita asyikin loh, kiai nesu. Kita tuh berempat. Berempat, berempat. Bola macam-macam aku nesu loh, dad. Ayo, tiga, dua, satu. Kiai ini nesu. Hei. Aku emosi loh, ya. Aku, cok. Cok. Cok, cok, cok. Eh, cok, cok. Cok, cok, cok. Cok. Cok, cok. Cok, cok. Cok, cok. Cok. Cok, cok. Aku kalah dukur, cok, cok, cok. Iya, iya. Kalah dukur. Cok, cok. Ayo, cok. Ayo, cok. Ayo, berempatnya loh, jombang. Apa ini su? Halo. kita berempat saya percil saya kuntet saya hengki tumpur membuatan kenalan caranya mau jalur diri caca yura sama takau nih ngono ben kenal ben kenal ben kenal ben kenal kuduning ini loh saya percil saya kuntet saya hengki dan gus minta ngono goblok ulangi 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 halo saya percil saya kuntet saya hengki dan dia gus gus dengan mbak yai dengan mbak yai kenapa mbak yai dengan panjenganipun wah bahasa indonesia bahasa indonesia beliau halo halo saya percil halo halo saya percil saya kuntet dengan beliau gus mifta terus promo nendi promosi promosi ini mau lo jalan 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 seneng dia gus minta acara di BTV orang enak belas kenalan di sewa yang promosi aku jangan lupa saksikan aku halo saya bersih dengan beliau Jangan lupa saksikan Jalan Dawa Gus Mipta di BTV setiap 1 jam 12 siang tanpa percil santai sangunis tak gawa santai sangunis tak gawa jadi ini mungkin disiarkan makasih mas Raja Wali tak terangki ngopo agama gue oke aturannya saya nyanyi 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 apa pak ya maku purul matamu maku purul mas mas orang mau kalau mau iya aku yang mau ngomong ngomong kok maku purul nyanyi nyanyi apa pak apa yang lagu musik viral apa angel orang 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 Joko Tenggir aduh oh ngapa aku seneng kok kalau ngapa Joko Tenggir ngomongong 기�ah salahnya eni kok tend향 Become dari Joko Tenggir Leadership ngomong get diri jaman Joko Tenggir kita Daud diiro salah yuk diprotes bakul Daud sa indonesia perambanan ke bakul Daud tok ngilir aku ingin malah ngaji nih Purworejo pindahnya kebumen yang keliwati jembatan ono bakul Daud ireng jembatan butuh disingkat Daud ireng jembatan butuh disingkat jadi jembatan butuh Hai ngingkati lo kapan layar Daud ireng jembatan butuh disingkat jadi jembatan butuh Hai kaya wengi aku ngeri sote masih akan gunung idul Oke setelah hati lucu tempat piknik gunung gunungkidul disingkat jadi tempat piknik gundungkidul gunungkidul cembatan butuh aku ngerti gundulet dong eh eh ayo Jokowi karyo nyanyi nyanyi ngaduk-ngaduk-ngaduk sebetulnya Pak Salwa nih kita percil badan nyanyi salam minimal 10 album kapan rambung sampai subuh 10 album Halo BTV kita bertiga acara kita bersama dagelan percel CS yuk kita bersama bareng-bareng ngombek ngombek-barengkan tak ada duit-duit eh eh adek-adek adek-adek cantik sini saya tanya namanya siapa siapa belva umurnya berapa lima tahun lima tahun diantara mereka Bapak bertiga ini bapakmu yang mana ibunya yang mana-ibunya yang mana-ibunya yang mana-ibunya siapa namanya siapa cantik-cantik kamu udah sekolah belum sudah sudah bisa apal Pancasila enggak enggak eh nyanyi deh nyanyi bisa apa kalau kecil bisa lagu anak kecil bisanya apa kita bisa semua Oh enggak bisa semua jujur gini burung kakak tua bisa enggak enggak itu lalu burung kakak tua hingga di jendela nenek sudah tua giginya di jendela hai eh bisa deh kita warangi Om ya kebetulkan ruangmu bintang-bintang di bintang kecil bisa enggak bintang-bintang kecil bisa enggak bisa enggak manggu purel bisa bintang-bintang kecil bintang kecil bintang kecil bintang kecil bintang kecil bintang kecil ala keindahan ya Teo teo te dum teh di kodong orek penghias angkasa aku ini terbangkan gelang ya ya terus 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 jauh tinggi kutempatkan berada ya rongga tuh sewo nih sayang wes mesakih meledas balon hijau Hai rupa-rupa warna bener-bener 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 barupa warna ngatah jauh balon kuning galang tinggal yang tidak operasi kubur deh ngga asyik terima kasih untuk baut sini mas beli adik-adik kalau tak kasih uang untuk beli apa Buat dicelengin aja Oh diceleng-adik ditabung aku enggak mau jadi bayi celeng untuk beli apa baju puasa buat sekolah baju buat sekolah atau buat puasa puasa tambahin di rumah punya TV enggak punya ya udah kata beliin sudah punya Oh alah ngomong-ngomong sini di rumah di rumah punya sapi enggak enggak itu kodewek aku bapakmu sama-sama salim 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 Hai sil kamu udah gelang kodak oke oke mas ya kak ngilih makasih deh aku nenek jazili paling raisonan saya pengen lagunya Joko Tenggir dibuat solawat siirnya saya ganti siir kebangsaan saya tapi saya minta dibantu semua HPnya flashnya dihidupkan oke semuanya flashnya dihidupkan saya minta dronenya naik lagi dronenya di belakang tadi drone 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 kok drone 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 goblok ini loh cahaya-cahaya ngerti lah drone tadi yang pegang drone siapa di belakang itu loh itu loh itu loh eh mas droni umpulnya mas cantol nih pagar semuanya HPnya diangkat ayo HPnya diangkat semuanya yang sebelah sini yang sebelah sini ini eh niku kok bener mahal eh was tuwak eh ya sing name sing name awan ayo semuanya apanya diangkat salu ala nabi mohammad eh panitia yang bawa drone tadi siapa di belakang ada-ada bah sabun semuanya diangkat oke ready ayo oke itu semuanya di gerakan ke arah timur dulu salu ala nabi mohammad salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasanam bismillah wa biladhi rasulillah wa kulimu jahidilillah bi ahlil bariyah Allah bi ahlil bariyah Allah ayo bareng bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasan nabi bismillah wa biladhi rasulillah wa kulimu jahidilillah bi ahlil bariyah Allah bi ahlil bariyah Allah Joko tingkir minumnya kopi kopi ditanam di pinggir kali ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan kita siapa lagi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasan nabi bismillah wa biladhi rasulillah wa kulimu jahidilillah bi ahlil bariyah Allah bi ahlil bariyah Allah jalan-jalan di pedesaan desanya aman bersih terjaga sucikan hati tetapkan iman merah putih melekat di dada merah putih melekat di dada salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasan nabi bismillah wa biladhi rasulillah wa kulimu jahidilillah bi ahlil bariyah Allah bi ahlil bariyah Allah bunga cantik di dekat taman beragam warna memikat hati mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI demi keutuhan NKRI salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawasan nabi bismillah wa biladhi rasulillah wa kulimu jahidilillah bi ahlil bariyah Allah bi ahlil bariyah Allah bi ahlil bariyah Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah awasan nabi bismillah wa biladhi rasulillah wa kulimu jahidilillah bi ahlil bariyah Allah bi ahlil maliyah Allah bi ahlil bariyah Allah desanya nikmat makan parmen di tengah desa Mari ngaji dan bersolawat dari Kelatan untuk Indonesia dari Kelatan untuk Indonesia sholatullah shalomullah ala Tuhan Rasulullah sholatullah salamullah ala Yasin Habibullah ala Yasin Habibullah dawasana bismillah wabila dirosulillah wakuli ucahidilillah biadil batriya Allah biadil batriya Allah Alhamdulillah Raja Wali ngundang Gusmirtah Mas Nayaka lumayan gagah anak gajah makan roti najan gagah rapayu rabi Hai gue enggak weh gue enggak weh sora eret gajah Hai sora gue enek gajah mangan kelenteng hehehe orang gauian gajah mangan kelenteng ngomong-ngomong hubungan gajah ah karut mas naya lah ayo bah kan gajah kok ah ilu ah iyo miftah ngel biaya sitok ini serikaya contohnya ini contohnya contohnya ini ngomong-ngomong Raja Wali ngundang Gusmirtah bintang tamu ni kuntet lumayan gagah hehehe anak gajah hadus ni beli najan gagah manu ing nah ngomong kan pas tet ya angkrik tet weh aku bisa enggak ya lapak mau anjanya raiso gue ngomong-ngomong buah serikaya buah kelenteng mas naya mas yaka anjan ganteng buah kelenteng ditutul pite najan ganteng aku tiga i2 pite mati nengkale ikinko duwe pite gini lho gini lho gini lho mati sesek aku seks pite nengkale nengkale pinggir jalan duwe e endi aneh aneh aduh iki opo iki go wawwe sesek 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 nyantai nyantai pite mati dicampur sapi apa weh sapi mangan suket campur wadus mas yakas sesek 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 nyantai nyantai uto ijo mangane bantal rokok retek sandingi kopi jadi jomblo rasa jual mahal selat tuwe o rabayu rabi ngono lo contohnya iya 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 rabayu rabi tuku pite apa apa meh apa meh apa meh untuk semua jomblo jangan khawatir jandian takut jadi jomblo jomblo itu ibaratkan bendera merah putih biarpun sendiri tapi banyak yang menghormati oh masyarakat enggak 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 saya ngapain saya ngapain anak akhir gua ada durian apa cukup ini kita poda jari akhir cili duriannya lo sepiro ini balas anak anak gede jengenging joklo enggak 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 minyak wijen sakam diun urib dewe jengenging jomblo turu izin koncone sabun ngono lo contohnya berapa hampir sabun di mahal pitek pitek ini loh tuku bawang klerum ricoh wis ke bajut sayang mau dianggep koncoh semarang kalini budeg sing disayang matane matane bijak ditudul pitek pitek terus gua runa terus balik pitek walaik heng heng gae na ta singapi gae na singapi gae na ta kir gua ada wijen ayo mampir ninggonin mba be hee tak tapu tak kul kopi 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 pangku sekela kondang harus harkem bukannya ngisi ngieng baben bakulan pitek gil trus gil trus gua gua buna bener gua 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 roti minumnya susu si henggi pancene asu selalu Allah Nabi Muhammad maka kenapa dalam agama itu diperkenalkan takwa soalnya takwa ini kuaturan makanya kenapa kita sering mari kita meningkatkan iman dan takwa dimasukkan takwa ini kuaturan lah apa definisi takwa imtisalu awamirillah wajitinabu nawahih mau kundet bener ini artinya apa imtisalu awamirillah wajitinabu nawahih artinya bebasannya tuku pite omong takwa kok pite takwa kepada Tuhan yang maesah siap-siap itu cuman sembrono ngawur ngawur tetap tetap ngawur tetapi orang kukui wajitinabu apa yang bisa ngerti bah pun betul-betul saat ini bah lu nyon gedang bareng bah dibantara dipangan mesak leba ya ini wong gendeng ning pinggir dalang ayo bareng ngombe dekan wani wajitinabu lu gedang mawan aku macem-macem ngombe dekanku manomu tak pindanin baduk merampung ku ya imtisalu awamir bapa eno ibu muslima bapa eno ibu muslima takang ansur adewa adewa tayat tahlila nesa ben malem jumat mulet tahlilan bodong go berkat rahmat berkat rahmat tahlila nesa ben malem jumat mulet tahlilan bodong go rahmat berkat tau muslimin kau muslimat sing durung kawin sing durung sunat sing durung sunat ayo bareng ngelakoni sholat dan selamat dunyoh akhirat sangoni 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 asik asik bagawe nasion sangoni cil cil barokah asik rasa sangwiki ini apa ya saman yora anu lho saman ngombel yawisnya satu sebu satu sebu satu sebu api ok cangkemnya iki pesennya abah eit wita kai duit satus ojung nanti ditukuk nih sampe mbisuk awam nyekel duit iya iya dan pesennya abah iya orang ditukuk nih kok ya utok goblok iya bodo karang wingi kundet tako nagubah pripon syaratnya dikulo jadi orang sugih gampang gua lewat teke sing muni awan mbisuk mbisuk lah pengen daging diorang sugih gua lewat teke sing muni awan maksudnya muni awan maksudnya muni awan oke no? enten ba? orang no? orang no? gua awan muni teke? teke? ya orang no? ya sanggon-gon teke muni teke orang no teke muni awan 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 gua lewat teke sing muni awan gua raun no? iya iya bes iya bes kodong orang ku ingin di peseni aku peseni harus antriku iki meh bulan romadhon tolong hindari dua hal ngapel orang ziaroh dikubur mendoakan orang mati kui haram orang ziaroh dikubur kan haram orang ziaroh kok dikubur haram dikubur lah haram kaya aku ingin berfatwa haram hukumnya di mata ulama haram hukumnya menyalakan mercon di mata ulama haram karena yang benar pinang panjat oh sakit di pinang dulu baru dipanjat nah ini lu terusin jenengan itu bapak? jauhin jenengan sanjang ini enek pengajian terus makan gedang itu gedangnya kiai balik setruk ngotor itu bapak? ngotor itu ngotor itu jenengan ngotor itu bapak? aku duku aku duku nah ini kulitis apa? ini mbah lasing pisang bisa ini setruk laduku bisa ini jantung koroner korona orang ziaroh ngomong setruk jadi udunan lalik lu kenapa pak? kayaknya apa? hehehehe halah 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 padmu arbat banget halah halah waduh aku cukup enak aku cukup enak aku cukup enak buah belimbing buah pisang raih ini glowing kakinya belang belang kayaknya raih ini wow tungkaknya weh ya ampun ya pada cahlemu gimana ya Allah seapak bokong kabeh gimana tapi ini lah imtisalu wawamirlah ini ku artinya apa? imtisalu wawamirlah melaksanakan semua perintah Allah wajitina bunawahi meninggalkan larangan-larangan Allah jadilah pengen selamati kunci ini mengtaqwa ada perintah laksanakan ada larangan tinggalkan tidak hanya beragama di dalam berbangsa pun sama semuanya ada aturan banser walaupun kalah SOP SOP nanti SOP duduk ojo mbok singkat ojo mbok singkat ojo mbok singkat ojo mbok singkat pak ojo mbok singkat pak ojo mbok ojo mbok ojo mbok enggak ojo mbok Hai juga punya SOP apalagi lembaga negara seperti polisi tentara jadi ASN semuanya punya aturan dan aturan itu pasti isinya cuman dua kalau bukan perintah larangan lah manusia yang selamat itu siapa orang yang taat dengan aturan umpamane lah Allah kia perintah lagi misalnya api lah dilarang contoh-contohnya kenapa agama mengharamkan orang minum alkohol mabuk umpamane gue yonapi eh dari siksi kesehatan umpamane milo caca mabuk kita ceramai Hai tegasin apa senajan to awak mabuk tapi ojonganti tinggal ke sholat tak ceramai alon-alon Alhamdulillah leono hasilin hasilin berubah begini pecah-pecah ini kafe ketemu aku dong ini sani kaki kabah ngini alhamdulillah sholat-sholat orang sholat bian ini ngangguk botol seking ini ngangguk galon yo sholat kok kebije toh sholat 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 tutuk galon sholat contohnya umpamane kenapa agama Islam mengharamkan orang makan babi ternyata dari sisi medis itu bagus kamu tahu babi itu mengandung apa cacing pita-cacing salah orang babi tidak mengandung masalahnya tapi mengandung anaknya anaknya siapa yunai babi masa anakmu Hai itu manutah manutah aconganti lali-acongat terlambini membawa punya cenderita lebih lebih mampu babi ternyata takwa itu didesain untuk menyelamatkan maka orang yang taat aturan pasti dia selamat contoh imtisalu wawamirillah terkait dengan israq mirad Allah perintahkan dawuh tentang sholat yosob manut waih sholat kenapa karena sholat itu perintah Allah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya Hai kan ngono eh laku ngelakoni aturan selamat lah persoalannya awa edwiki seneng aneng ngelanggar aturan loono perintah ditinggalki loono larangan malah dilakoni sehingga nyuan sewu kenapa hari ini banyak orang yang tidak selamat ngelanggar aturan Banser dia punya aturan koono anggota sih macem-macem diceluk karo provos Banser di provos nih nih gue mau sakwa di pedini sepertinya anggota Banser Kero provos tetep pedik Karo Bojone honggkyeh luthenan wonglanang ngelakny jobok kaya Raja Wali ngomah kayu mpred mpred makwe ho 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 johnanti lalieng mulai ingat dikitabu Juni goblok enggak ada kamu tahu enggak wanita adalah pemaaf terhebat namun penyimpan memori terbaik wibung itu tak ada wanita adalah pemaaf terhebat namun penyimpan memori terbaik milo-wibung tidak dilarani rata lari lah dilarani enggak enggak pernah lupa tapi kalau menyakiti enggak pernah ingat itulah perempuan Hai wongi otak kaya melungguyu itu loh biasanya jilbape pink Hai sing jilbape coklat Insyaallah buat nba luweh parah sini buri diulang badulang telat HP ini crossrande kuota dunia ini akan indah dan baik-baik saja malah kala kita menegakkan aturan polisi yang dua aturan milo senaja jenderal bintang dua salah yudhukum li betul-betul nah milo kocok-kocok polisimu sing awal aku rening ngaji wis rapopo li aku ngomong pangkatmu cilik rapopo bayarmu tidak rapopo sing penting selamat daripada bintang dua ponis mati Hai makanya aku tahu selalu bilang jangan malu terlihat miskin tapi malulah ketika pura-pura kaya lah saya oke wong langgar aturan kino poh soale mergok ke susu pengen cepat suki milo halal haram hantam orang ngerti aturan padahal agama didesain untuk menegakkan aturan lu saya kawakmu pelawaknya ngerti aturan kok konten aku kita takon awak mulai manggung kok manggung pura ke izin orang eh eh nah gua laleng YouTube moelo gue moro-moro penyanyi ayu mau panggung ngonoke aku jenio pengen menuluh tapi yura pantas maksudnya manggung pura gitu-lalu ngegup budutani sehingga ada dício coba jadi bahwa liberal-lalu jadi tahun sebelum kamu gue nyanyi karo sindin remuro masuk tarik mau panggung nih ga gue anaknya pujune sindin sendirmesu muchís of�� duit pengalaman pujune ngesunun tu mwonton onpaden terus attending maupun la ngapaッ HAHAHAHAHAH microphone OMGaa Amk kalau kamu nyanyi itu di youtube di pertunjukan kamu ada tuh cewek cantik tau-tau dipanggul sama tempet gantian karo persil saya umpamane ceweknya hengki, gue harus mengunggul umpamane umpamane kok praktek contoh contoh yang dipanggul hengki, umpamane hengki penyanyinya seneng hengki seneng nah jis mulatuh panggulan aku mas umpamane hengki aku ngertin tau cek ngertin, cek ngertin, terus tangan aku cek ngertin laki kalo tarik purun berarti piambake purun laki ditarik buatan gak kalo cek ngertin oh, orang mau paksa? buatan tau kalo paksa mah lelah kok ngertut rrrrrr apa ini penyanyi yang ngertut ini ngertin bak kejadian ngertin iku akhirnya nopo buju ini nesubah terus? gue diceluk oleh percil gue kurang ajar gue gue mangku-mangku bujuku ini diur pentas aja kayak ngertin gue nyapa gue harus diluk terus no dan rupamu orang itu kalo melanggar aturan bapak ibu pasti masalah makanya kenapa dalam agama ada istilah seksa dan neraka seksa dan neraka bukan seksa dan nikmat seksa ki neroko nikmat ki surga oh seksa dan nikmat ada balasan fajajau sayyatin sayyatum misluha kenapa? supaya manusia itu terprovokasi untuk baik makanya dua rokat sebelum subuh pahalanya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak pasir di lautan mulai lakum bihan dua agen dah lih aku lah amben isu kembian jaman aku si selaw jaman kuliah gue menjelang subuh ke aku ini sarkam kan subuh setengah limau jam papat aku ini sarkam nah jam papat itu biasanya bubarannya bocah sarkam sehingg bar bar kepayon kroto nih gue kroto lho kan mbak sarkam ke penjual kroto lho kroto lho kroto lho bapak pakan manuk manuk si inten ya manuk iya kak manuk iya kak manuk iya kak lho biasa ya kak saya aturi mereka untuk mandi besar saya ajari bagaimana cara mandi besar kemudian mereka saya ajak ke musola karena di tengah sarkam itu ada musola yang besok mau saya rehab sama masyarakat dulu musola itu mau saya beli gak boleh kemarin pengajian terakhir saya bagi 160 mukena mbak-mbak yang punya musola ini bilang Gus Miftah dulu Gus Miftah mau beli musola ini gak usah dibeli Gus terus pripon bu sekarang saya wakafkan saja lah musola itu dulu menjadi saksi bagaimana kemudian mbak-mbak itu saya ajak sholat subuh berjamaah saya cuman bilang sama mereka sebanyak apapun kemaksiatan dan dosa yang kamu lakukan dua rokat sebelum subuh akan menghapus dosa-dosamu sehingga nyuan saya bu mereka habis maksiat malam mereka bermaksiat mandi besar melu aku ini menjid aku ngimami sholat Allahuakbar mereka melu sholat loh saya ingin nyetak anda nih lontai aja gelam sholat walaupun demi Allah demi Rasulullah bu saya tidak pernah memanggil di hadapan mereka lontai kan gak mungkin aku pengajian para lontai rahimakumullah kan rahmungkin wah rahmungkin oke oke iya rahmungkin biasanya begitu saya sholat sama mereka sholat kobliya subuh kemudian sholat subuh saya bacakan ayat-ayat untuk memotivasi orang-orang berdosa kok begitu waril maktubi alaihim amin itu biasanya kalau saya ngaji di tempat seperti itu yang saya baca itu ayat-ayat untuk mendatangkan semangat mereka karena saya bilang surga dan neraka surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk para pendosa Allah ciptakan surga bagi para pendosa yang mau bertobat dan Allah ciptakan neraka bagi para pendosa yang tidak mau bertobat maka begitu sholat subuh biasanya saya bacakan ayat-ayat untuk memotivasi mereka habis fatihah saya baca kumpamannya surat az-zumar Quliya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mirrohmatillah Inna Allah yaghfirudhunu bajami'ah innahu huwal ghafurur rahim dan luar biasanya apa kalau saya ngimami sholat sama mereka saya bacakan ayat-ayat seperti itu mbak-mbak PSK itu nangis mereka nangis begitu rokaat kedua saya ikut-ikutan nangis kan mbak PSK nangis ingat dosa begitu rokaat kedua saya ngimami ikut-ikutan nangis bukan karena ingat dosa aku gengsi lonten nangis maksud aku rah oh oh tak pikirnya oh nah sehingga kemudian apa orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan seperti itu kita cari batasan minimalnya oh orang ini ngelanggar pelanggaran mereka dimana menabrak larangan Allah berzina kan larangan nih walah tak robu zina janganlah kamu mendekati zina mereka sudah kadong nyemplong di tempat seperti itu bagaimana saya memperbaiki mereka caranya adalah ketika mereka melanggar aturan bagaimana perintah tetap mereka bisa laksanakan makanya rosa kaget lono boces yang dianggap nakal jekilem sholat itu caraku walaupun saya sering diprotes saya dulu bapak ibu waktu saya masih longgar anak-anak mabuk dimana ada berita gus ada sekumpulan anak mabuk disini saya datang menjelang subuh gus minta wah mabuk tak tanya eh sudah belum nanggung gus kurang terus tambahin tak tambahin sejutaan tak tambahin tapi syaratnya satu nanti habis mabuk dengar dan subuh kamu sholat mau nggak manggus mabuk keringan sholat kan keren karena saya punya prinsip ini larangan sudah ditabrak bagaimana perintahnya juga tidak ditinggalkan sehingga walaupun mereka mabuk maksiat mereka masih menjaga perintah sholat akhirnya begitu adan subuh sholatu khairum minan naum kamu janjinya apa mas? dengar adan sholat tau? ya ayo sholat tajak sholat ayo wudhu orang kenal wudhu kadang-kadang mas tafel orang wudhu malah nguyuh orang kok cewa sang ini mau tutul tutul-tutul ke tiang listrik ini jenis kundak imbin putih ini gara-gara nguyuh orang cewa tutul-tutul ke tiang listrik kasat rum trrrr dati nih nginiki nyeng nyeng matanya tajak sholat Allahu Akbar disitulah kemudian saya teringat bahwa bagaimana kemudian ketika kita melihat seseorang berbuat dosa dan maksiat di malam hari dan kamu ketemu di siang harinya jangan pernah katakan dia ahli maksiat tetapi jangan pernah katakan dia ahli maksiat karena bisa jadi malam itu dia sudah bertobat sementara mata kita tidak melihat nah persoalannya begini bu saya itu dengan para pendosa bisa toleransi nah bagaimana dengan orang yang berbeda agama om pamane aku ya lu bisa toleransi leh wong sing maksiatnya aku toleransi kok masa yang sesama punya agama gak punya toleransi walaupun berbeda agama akhirnya sholat bucah bucah sing kristen suminggir aku ngaji di kafe bucah bucah kristen katolik hindu buddha ngurunga saya bilang silahkan kalian sembahyangan sendiri pohon kulok alego sintah mawon biasa disitulah kemudian muncul kontroversi artinya apa bahwa kita dibutuhkan konsistensi dan istiqomah di dalam berjuang termasuk orang kayak saya ketika berbicara toleransi berbicara kebangsaan kenapa hari ini saya yang paling konsisten karena saya memahami istiqomah kuyabot istiqomah itu berat karena kalau ringan namanya istirahat semua orang itu punya masalah masalah yang ada di Indonesia hari ini adalah orang nabrak aturan 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 apa yang ditabrak aturan soal beragama kita masih sering ngurusi agama orang lain padahal kita gak pernah taat dengan agama kita sendiri orang tau ini masjid tapi lah orang orang yang gereja nesukan goblok berangkat ke masjid tidak mau kalau ada orang berangkat ke gereja terganggu lah aku bebas nih kue islam ayo ini masjid kue gereja kue kristen ayo ini gereja kenapa? karena bagi saya masjid itu fasilitas untuk menjadi orang baik bagi umat islam sementara gereja fasilitas untuk menjadi baik bagi orang kristen kalau orang kristennya baik orang islamnya baik maka Indonesia baik maka orang hidup itu harus saling membaikkan caranya bagaimana? tegakkan aturan kita beragama gak tenanan sholat orang tau jumatan orang tau neng majid hanya sholat ito tapi kadang-kadang apa? masih suka ngurusi agama orang lain ngurusi agama orang kondok ini di dunia bagi orang kristen orang katolik rumahnya pendeta utara pondok kuburan seumur hidup saya gak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya sehingga bapak ibu yang saya muliakan maka yang perlu kita lakukan supaya jadi kau lo sing api ini saja pesan saya imtisalu awamirillah wajitina bunawahi orang itu kalau beragamanya baik pasti toleransinya baik betul? lho kayak saya itu kan orang yang sering di kafir-kafirkan seperti bapak ibu tau saya ceramah di gereja dibilang kafir saya bersama teman pendeta dibilang kafir kalau ini pas aku ini ceramah di gereja jajal mifta kafir sadar meneh rambung asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah wisi salam meneh kok repotmen orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar ke kafirannya kalau aku ini benda-benda tahlilan nih afdalutikrifa alam annahu la ilaha illallah apa aku seneng menyanyi lagu judulis suluku-suluku bato suluku-suluku bato 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 illa illu siromo menyang solo leo leo payung rapal ayo nyanyi ma jendit suluku-suluku suluku bato suluku suluku bato bato illa illu siromo menyang solo leo leo bayung mudok ma jendit lolo 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 loba wong mati orang obah yen obah deni bocah yen urip gole ayo ayo ibadah ayo ibadah ini kan goblok inget apa orang orang lolo 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 lah batan-batan lagu takkos THEY ngobong eno gawe tahlil kondasit dibawa bagi ayo seki di praktek ono ngage kopi ono cangkire ada gulanya ada air panasnya ada kopinya diaduk yang satu bikin kopi ada cangkirnya ada gulanya ada kopinya ada air panasnya enggak diaduk kira-kira rasa kopinya enak yang diaduk apa enggak bu enak yang diaduk apa enggak diaduk maso-maso tahlil masuk pikiran ayo ibu-ibu nengoma arbojone seneng diaduk nopasi dimenang ke ayo jadi aduk-aduk masoko menonton menang ah Ayo apikru-apik ya iya iya bisa nombor 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 diaduk kok diaduk ya podokarungin le, ada orang ngomong solawatan dadek nyanyi nyanyi nganggu lagu lagu muruk Tuhan, orang nganggu lagu sapangan le kulak solawatan sampai jam Rola sebelumnya bertahun di lagu-lagu coba lagu jokotiknya di lagu ke selawatan jadi seneng salatullah salamullah ala toha rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibilah tawasana lah modar jam mulu mulai takkan Dhani betah sampai jam 11 ngomong aneh lah koyok wanil-wanil kita ini mari diingat canggam muka dari diingat gila ayo aneh, ini masih menegakkan aturan, ini ngomong bulan rojab, maksud aban, kita salawatan aku pengen salawat, ditinggal pas sayang-sayangnya tapi tak salawat tapi kalian kan lagu nih lagu nih ngopas aku sayang nah kuih tapi isinya tak gawe sholawatan menawai doyo menegakkan aturan tetap gilm salat amin Allahumma amin ayo sudah jam 1 setengah kali pak eh setengah kali setengah kali setengah kali gilang rong jam siapa? 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 keluarganya masyaka ada yang sakit mas dodok kita kirim hadiah fatihah al-fatihah alhamdulillah 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 saya mau menyanyi salawat sabun malam Jumat semuanya berdiri semuanya berdiri saja yuk salu ala nabi Muhammad sali wa salim daiman kurang bandar sali wa salim daiman wal ali wal ashabimang semua tangan diangkat sali wa salim daiman alhamdulillah Allah Allah sali wa salim daiman alhamdulillah wal ali wal ashabimang ayo yang apa yang bakar sabun malam Jumat alikubur mulai nang ngomak wala kanggu wajar koran majan sakalima lamu noradigirimi banjur bali berbes mili bali na ku burang magku tangan selamat menikmati 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 selamat menikmati